Hai tes 123 Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi ya bersama saya Gus Riawan nah sudah lama ya teman-teman tidak upload video baru di channel ini dan sekarang baru sempat mau upload video teman-teman nah pada video kali ini saya akan coba ya teman-teman bagaimana sih caranya menginstall freemare OpenWRT ke dalam IMMC atau memori internal STB OpenWRT teman-teman jadikan kalau teman-teman lihat di video-video sebelumnya itu kan kalau saya review tentang produk STB OpenWRT itu pasti ada yang namanya SD card atau memori card teman-teman bisa lihat di sini ya Nah ini ada namanya SD card jadi freemare OpenWRT yang tertanam di STB ini itu file-nya atau freemarenya itu diletakkan di dalam SD card atau memori ini teman-teman jadi tidak ada di dalam ROM atau internal STB-nya jadi cuman ada di SD card jadi kalau misalnya eh apa itu SD card atau memorinya dicabut maka STB ini tidak bisa ngebut ke dalam freemare OpenWRT karena file sistem operasi OpenWRT-nya tertanam di SD card-nya nah berhubung banyak teman-teman juga yang lain ya sudah coba menggunakan apa itu namanya freemare OpenWRT ke dalam di install ke dalam IMMC atau internal STB jadi saya tertarik ya teman-teman mau mencoba menginstall freemare OpenWRT ke dalam IMMC atau memori internal STB nah katanya ya katanya itu teman-teman itu kalau misalnya di install ke dalam IMMC atau memori internal STB itu loadingnya lebih cepat ya katanya seperti itu ya teman-teman karena sendiri saya belum sebelum-sebelumnya itu enggak pernah coba ya menanam freemare OpenWRT ke dalam IMMC nah katanya itu lebih cepat ya loadingnya karena dia apa itu namanya performanya ya itu lebih tinggi dibanding SD card tentunya karena IMMC itu speednya ya itu lebih tinggi dibanding memori K teman-teman untuk kecepatan transfernya katanya seperti itu ya nah nanti kita akan coba langsung bagaimana caranya menginstall freemare OpenWRT atau kita tanam ke dalam IMMC atau internal memori internal STB nah tapi di sini saya mau jelaskan juga teman-teman jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya yang di SD card atau maupun di internal memori STB nya jadi kalau yang di SD card itu ya freemarenya diletakkan di SD card kelebihannya adalah sewaktu-waktu kita mau ganti freemare itu lebih fleksibel lebih mudah lah karena kita tinggal cabut kemudian kita tinggal format dan burning ulang di dalam SD card nya saja gitu kan nah sedangkan kalau kita menggunakan kalau kita menanam freemare OpenWRT nya ke dalam IMMC IMMC atau internal STB itu kita harus melakukan flashing ulang ke dalam IMMC nya atau menanam freemare OpenWRT nya ke dalam IMMC nya sebenarnya sih cara kerjanya itu hampir mirip ya kalau ini burning kalau ini kita flashing ya ke dalam IMMC nya sama saja sih sepertinya cuman kan agak ribet aja kalau menggunakan menanam di dalam IMMC seperti itu cuman kelebihannya kalau menanam freemare OpenWRT ke dalam IMMC bener ya teman-teman nanti kita lanjut lagi ya lagi azan oke teman-teman jadi kita lanjut ya jadi tadi itu kalau kelebihannya kita menanam freemare OpenWRT nya ke dalam IMMC ini dia lebih cepat ya apa itu transfer datanya atau loading menunya ya karena kan kalau performa IMMC itu lebih tinggi dibanding SD card ya teman-teman apalagi untuk SD card nya masih kelas 6 ya nah kemudian lebih stabil ya seperti itu nah langsung aja kita apa itu lihat di sini dan di sini ini STB OpenWRT nya itu masih belum pernah ya masih belum pernah tertanam ya OS OpenWRT nya ke dalam IMMC atau Memory Internal STB jadi kita bisa lihat ya ini saya coba langsung teman-teman eh saya coba langsung saya colok kabel HDMI ya waduh nggak panjang ini nggak nyampe ya saya colok ya kabel HDMI ini ke dalam STB saya nyalakan teman-teman nah itu kalau kita cabut memorinya ini memorinya sudah te sudah saya burning ya freemare OpenWRT nya tadi saya copot nah kalau kita copot memorinya itu langsung dia berpindah ke Android TV teman-teman jadi ini kan kalau yang versi HG itu sudah dual boot teman-teman kalau kita cabut memorinya nah ini memorinya maka dia langsung berpindah ke OS Android TV nya jadi eh di dalam memory internal atau IMMC nya itu masih tertanam Android TV nya teman-teman jadi kalau nanti kita tanam OS OpenWRT nya ke dalam IMMC atau internal maka Android TV nya akan hilang ya nah akan hilang teman-teman jadi kita akan mengkorbankan dual bootnya kalau kita tanam di dalam IMMC teman-teman oke langsung aja kita oke seperti ini aja ya teman-teman untuk angle kameranya nah ini seperti ini ya kalau kita cabut memorinya nah untuk teman-teman jadi teman-teman itu harus menyiapkan tetap masih menyiapkan SD card atau memori agar nanti kita bisa menginstal OS OpenWRT atau freemare OpenWRT ke dalam IMMC atau memori internal SDB nya karena kan file nya nanti ditaruh di dalam SD card ini ya jadi tetap seperti biasa teman-teman burning ya burning freemare yang diinginkan yang akan kita tanam di dalam IMMC itu seperti burning biasanya gitu kan kalau teman-teman masih bingung cara burning freemare OpenWRT ke dalam SD card itu teman-teman kalian bisa cari video cara burning sudah saya upload ya di channel ini teman-teman cari aja di video sebelum-sebelumnya atau nanti saya kasih link videonya di deskripsi video ya teman-teman jadi teman-teman tetap burning freemare OpenWRT ke dalam SD card seperti biasa nah ini tampilannya seperti ini ya teman-teman kalau kita cabut SD card dia akan berpindah di Android TV nya teman-teman karena kan memorinya ini saya cabut tapi kalau kita pasang lagi maka dia akan kembali lagi ke OpenWRT seperti itu ya ini kan masih normal ya masih seperti biasa seperti yang saya jual itu ya produknya itu kan teman-teman itu kan tertulis dual boot ya jadi kalau misalnya kita pasang memory atau SD card OpenWRT dia akan langsung ngeboot ke OpenWRT nya tapi kalau kita cabut SD card atau memorinya maka dia akan berpindah ke Android TV nya seperti itu teman-teman tapi beda lagi kalau yang versi B860H V1 atau V2 teman-teman dia tidak bisa dual boot dia langsung kalau sudah OpenWRT maka dia tidak bisa kembali ke Android TV seperti itu walaupun bisa agak rumit ya tapi dia biasanya kalaupun dicabut memorinya itu dia akan blank warna hitam ya kalau B860H kalau kita colokkan ke HDMI teman-teman dia akan blank warna hitam saja karena boot loader nya dia khusus untuk OpenWRT ya seperti itu dia tidak bisa dual boot tapi kalau yang HG ini bisa ya Nah tapi nanti kalau kita tanem freemare OpenWRT nya ke dalam EMC maka kita harus mengorbankan Android TV yang tertanam di dalam internal STB atau EMC nya nah langsung aja kita coba install ya teman-teman ke dalam EMC bagaimana caranya nah langsung aja kita cabut ya kita tadi cuman review aja ya teman-teman bahwasanya STB ini belum terinstall freemare OpenWRT ke dalam EMC atau internal memory STB ya kita cabut teman-teman ini posisi STB menyala ya jadi kita matiin dulu nah kita tanem seperti biasa ya ini adalah SD card atau memory yang sudah tertanam freemare OpenWRT nah jadi kita coba kita tancapkan disini nah kita juga bisa memantau teman-teman ini dia ngebutnya ke dalam Android TV atau ke dalam OpenWRT nya jadi tentu bisa colok HDMI juga buat monitoring ya Nah kita coba Nyalakan STB nya disini ini kelihatan enggak teman-teman saya coba saya coba lihatkan ya Nah ini tadi kan SD card nya sudah kita colokan ya temen atau memorinya sudah kita colokan dan disini sudah saya colokan juga HDMI ke dalam monitor monitor jadi kalau bentar ini nah jadi kalau SD card OpenWRT nya kita colokan maka dia akan ngebut ya atau berpindah ke freemare OpenWRT atau ke OS OpenWRT nya nah ini tampilan gambarnya seperti ini teman-teman kalau kita colok ke TV atau monitor ya menggunakan HDMI Nah jadi ini berhasil ya kita ngebut ke dalam OpenWRT nya teman-teman Nah ini masih belum kita install ya ke dalam IMMC nya jadi dia hanya melalui SD card saja teman-teman Nah kita cabut aja ininya kita beralih ke PC kita kita fokus ke komputer atau laptop kita teman-teman teman-teman jadi disini saya koneksikan STB melalui kabel LAN ya teman-teman juga bisa konekkan melalui Wifi teman-teman kalau freemare teman-teman itu sudah Wifi on ya jadi kalau teman-teman sudah Wifi on teman-teman bisa konekkan PC atau komputer kalian melalui Wifi internal dari STB Nah disini kebetulan freemare yang saya tanam di dalam SD card itu sudah Wifi on maka disitu tampil ya SS di Wifi nya tapi disini saya tidak mau menggunakan Wifi karena saya takut apa itu disconnect maka saya coba melalui kabel LAN saja teman-teman yang lebih lancar stabil ya jadi kita colok melalui kabel LAN yang ada disini kan ada portnya tuh kita colok ya jadi kita lihat disitu walaupun no internet tidak masalah ya karena disini kita tidak apa ya berfokus di inject kita coba install saja OS nya teman-teman nah kemudian kita coba masuk ke browser kalian ya seperti biasa lah temen-temen kita login ya ke dalam luci nya atau OpenWrt nya kita panggil IP nya seperti biasa 192 192.168.1.1 teman-teman nah disini kita sudah bisa masuk oke kita sudah masuk nah kita bisa lihat disini kita sudah bisa masuk ke dalam OpenWrt cuman OpenWrt nya ini masih dari memory atau SD card teman-teman nah kita bisa lihat di sistem ya kita bisa bisa pantau ini beneran di dalam SD card atau dari MMC teman-teman bisa lihat di mana nih Dix Manager ya nah ini saya coba jelaskan teman-teman nah memory atau SD card saya itu sebesar 4GB ya memory nya 4GB merk Vagen tadi itu dia disini teman-teman nih nih yang ini ya 3,72 atau 4GB ini dia terbaca di dev.mmcblk1 nah untuk MMC nya itu kan kalau HG ini ROM atau internal memory nya atau MMC nya itu sebesar 8GB ya atau kita sebut disini zesnya 7,28GB ya sama sama aja dengan 8GB seperti itu kita bulatkan ya itu dia terbaca di dev.mmcblk2 nah kalau lihat disini itu masih kosong ya teman-teman belum ada file-file Framer OpenWrt di dalam ya MMC nya kan disini statusnya ong non ya atau tidak diketahui teman-teman seperti itu cuman ini MMC nya sudah sudah tertanam OS Android TV nya tadi kita kan sudah coba ya Nah jadi bagaimana cara menginstallnya teman-teman itu gampang ya kalau masih belum pernah menginstall OpenWrt ke dalam MMC nya itu teman-teman bisa langsung eksekusi tapi beda lagi kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah menginstall OS OpenWrt ke dalam MMC nya karena teman-teman mau ganti atau mau update Framer nya nah OpenWrt nya misal ke versi terbaru itu teman-teman harus perlu namanya unmount ya atau format ya MMC nya nah nanti kita coba di next di waktu-waktu ini ya nanti ya setelah inilah seperti itu teman-teman jadi kita akan coba langsung aja teman-teman teman-teman bisa masuk di amlogic service ya untuk menginstall ya teman-teman maaf ya kita akan coba jeda dulu kita akan coba jeda dulu ya nanti kita lanjut oke teman-teman jadi kita lanjut ya mohon maaf ya tadi malem ada tamu jadi kita lanjutkan siang hari ini teman-teman oke nah kita sudah masuk di amlogic service ya jadi kalau kita mau menginstall apa itu namanya Framer OpenWrt ke dalam MMC kita perlu apa itu menggunakan aplikasi amlogic service teman-teman jadi kita langsung aja teman-teman bisa langsung pilih install OpenWrt ya teman-teman kemudian teman-teman bisa disini select the device model nah ini teman-teman bisa pilih sesuai tipe STB kalian nah disini saya menggunakan STB HG680p maka saya pilih disini HG680p ya teman-teman tapi kalau teman-teman menggunakan STB B860h baik V1 ataupun V2 itu teman-teman bisa pilih yang B860h ataupun kalau di STB B860h kalian sudah pilih yang ini belum berhasil teman-teman bisa coba juga di yang HG ya jadi kemarin saya sempat juga menginstall di STB B860h itu berhasil juga di pilihan yang HG ini teman-teman jadi tidak masalah ya kalau dibalik-balik ya jadi kalau yang HG tetap HG teman-teman jadi saya pilih HG seperti ini kemudian teman-teman tinggal klik install ya nah klik OK kita coba menunggu ya proses installing OpenWrtnya ke dalam IMMC ya nah ini lagi proses teman-teman kita tunggu aja agak lama ya teman-teman jadi kita tunggu saja teman-teman sampai nanti ada tulisan disini ya nanti kita lihat oke disini sudah berhasil ya disini tertulis successful install ya successful install it please unplug the USB to insert the power supply and start the power ya berarti disini USB maksudnya adalah kita bisa mencopot memori yang tadi ya yang sudah ada OpenWrtnya jadi kita coba langsung dari IMMC nya teman-teman nah langsung aja kita cabut aja ya atau kita matikan powernya teman-teman seperti ini kemudian kita cabut SD card nya jadi kita tidak menggunakan SD card lagi teman-teman jadi langsung dari internal atau IMMC nya dah langsung aja kita coba nyalakan apakah bisa kita nge-load ya OpenWrtnya teman-teman kita menyalakan ulang ya nah kita nyalakan kita bisa pantau disini teman-teman di apa itu adapter network line kalian ya change updater option disini nah kita lihat di ethernet nya ya kita tunggu disini masih proses identifying ya nah tadi memory nya sudah kita jabut teman-teman disini ya jadi tidak menggunakan memory lagi jadi lebih simple aja sih kita tidak perlu pakai memory oke tidak masalah ini biasanya dua kali teman-teman masih belum terbaja ya oke kita tunggu atau kita untuk memastikan lebih enak teman-teman bisa menggunakan monitor HDMI atau TV HDMI ya bebas kalian buat monitoring nya kalau nggak ada ya teman-teman bisa melihat disini aja teman-teman nah disini sepertinya masih belum terbaca ya kita matikan dulu matikan dulu ya teman-teman untuk STB nya kita nyalakan ulang ya kita nyalakan ulang oke masih proses kita klik test identifying ya nah disini teman-teman sudah berhasil nih terdeteksi ya kita lihat bisa di status detail ya disini sudah dapat IP Gateway dari STB nya jadi dip ini saya pastikan sudah bisa ya atau sudah berhasil teman-teman teman-teman bisa nah disini kita disuruh login kembali ya kita klik login nah ini sudah bisa kita klik login nah kita lihat di overview ya ini nah ini teman-teman sudah bisa ya ini HG680p kita bisa lihat pastikan lagi bahwa ini sudah terinstall di dalam IMMC atau memory internal STB teman-teman bisa masuk ke sistem di dex manager ya nah disini sudah tidak ada memory lagi ya yang sebesar 4GB atau 3,7 tadi ya teman-teman dan disini juga sudah terbaca cuma satu ya dev mmcblk2 nah artinya disini adalah ini dari eMMC atau memory internal STB jadi seperti itu teman-teman dan disini wifi nya juga masih tetap on ya tidak masalah untuk wifi nya teman-teman bisa lihat di interface disini oh maaf salah maksud saya wireless ya disini sudah maksudnya untuk wifi nya masih bisa juga teman-teman tidak ada masalah di wifi nya dan disini kita lihat ya kalau ngelot nya itu sepertinya lebih enteng ya teman-teman sepertinya jadi kita coba ulik-ulik dulu ya teman-teman nah disini teman-teman oke disini adalah freemare mode by AS teman-teman jadi kalau teman-teman membeli STB dari AS store itu akan dapat freemare seperti ini teman-teman dan ini adalah kredit nya teman-teman bisa lihat ini base nya dari bank Riri ya jadi disini saya mode ya teman-teman oke kemudian disini juga ada terminal nya untuk open class nya juga saya set sudah running seperti ini teman-teman jadi nanti teman-teman tinggal masukin VPN premium trojan nya ya kalau teman-teman membeli STB OpenWRT di AS store nah ini sekalian promo juga ya buat teman-teman disini juga ada produk saya ya STB nya yang sudah saya packing teman-teman yang ini ini sebelum saya kirim ya ini stock nya tinggal dikit aja jadi buat teman-teman monggo yang mau tertarik membeli STB OpenWRT itu teman-teman bisa langsung cek toko shopee saya link nya ada di deskripsi video ini dan kalau teman-teman membeli STB di toko saya ya teman-teman itu sudah include dengan memory ya jadi untuk memory sudah dibawakan ya jadi kalau teman-teman mau menginstall ke dalam EMMC ini ini adalah opsional kalian ya kalian lebih suka yang mana gitu mau pakai SD card atau langsung di EMMC nya nah kita akan coba juga teman-teman teman-teman disini kan ini saya menggunakan primer disini ya kalau yang saya mode itu adalah OpenWRT 23 ya ini wv on ref02 teman-teman nah kita akan coba ya teman-teman kita akan coba mengganti lagi ya ini kan tadi menginstall yang belum pernah ya jadi STB ini cuma sudah bisa OpenWRT tapi menggunakan SD card tapi belum pernah terinstall di EMMC nya nah bagaimana kalau sebelumnya SDB teman-teman itu sudah pernah diinstall OpenWRT ke dalam EMMC nya jadi kita mau mengganti misal ya mau mengganti freemairnya OpenWRT kalau misalnya kita mau update ya mau update freemair OpenWRT ke versi terbaru contohnya seperti itu nah ini SD card yang tadi itu kan masih berisi freemair yang ini ya yang apa itu yang wv on ref 02 jadi kita akan coba ganti freemair yang lain gitu kan nah kita akan coba burning ya teman-teman ini saya menggunakan card reader ya saya colok ke card reader kemudian saya colok ke PC teman-teman oke disini sudah terbaja ya nah ini adalah SD card teman-teman SD card yang tadi kita lihat disini nah ini SD card yang tadi itu kan sudah berisi freemair OpenWRT nah untuk mengganti freemairnya ke dalam SD card ini maka kita perlu format ya jadi teman-teman kalau menggunakan apa itu namanya Windows 10 teman-teman bisa cari di pencarian disini ya untuk formatnya itu adalah apa ya kita coba saya agak sedikit lupa ya oh partition ya teman-teman partition nah ini teman-teman teman-teman bisa cari party gitu aja ya nanti akan muncul seperti ini create and format harddick partition ya teman-teman masuk disini di disk management ya teman-teman teman-teman kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah ya disini kita lihat bahwa SD card tadi itu masuknya di H ya di drive H ya jadi kita lihat disini jangan salah salah kita pilih teman-teman nah disini di H ya kemudian disini size nya 3,7 atau 4GB bener nah disini kan ada 3 partisi ada 2 partisi teman-teman yang ini kosong ya jadi kita untuk memformatnya kita harus menghapus partisi satu-satu teman-teman menghapus partisi nya satu-satu nah caranya teman-teman tinggal klik ini klik kanan kemudian pilih delete volume pilih yes nah kemudian yang ini juga teman-teman klik kanan delete volume yes maka dia akan menghapus partisi yang sudah dibuat sebelumnya nah dia akan menjadi satu seperti ini tapi ini masih unlocated ya jadi kita buat partisi jadi satu lagi teman-teman klik kanan new simple volume pilih next 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 kemudian disini perhatikan di file system itu harus V32 ya kalau untuk SD card untuk volume label nya teman-teman bisa isi atau kosongkan saja kalau saya biasanya kosongkan ya untuk lebih mudah saja kemudian pilih next finish nah seperti ini teman-teman teman-teman bisa lihat di apa itu namanya di make computer kalian disini masih belum terbaca juga ya kita lihat lagi seharusnya apa itu dia harus muncul ya disini tapi belum muncul mungkin masih loading ya sepertinya masih loading oke kita cabut colok aja sedikitnya kita pasang kembali oh masih belum berhasil teman-teman kita ulangi lagi teman-teman kita ulangi lagi ternyata masih ada masalah oh ini sepertinya salah saya delete volume lagi oke kemudian new symbol volume ulangin ya seperti tadi ini V32 hapus namanya nah sampai seperti ini teman-teman kalau sudah seperti ini itu tandanya kita sudah berhasil memformat memorinya ya jadi kita tinggal baring aja disini saya menggunakan aplikasi balena etcher ya teman-teman teman-teman bisa download aplikasi ini di Google nah disini sudah terbaca ya memorinya 4GB tadi ya yang ini kita select kemudian kita pilih freemairnya teman-teman nah disini saya mau coba yang wv off ya yang tadi kan wv on ini saya coba wv off yang ini saya freemairnya kita pilih kita flash kita tunggu teman-teman jadi ini sekalian dua langkah sekaligus ya yang tadi yang pertama adalah STB yang masih belum pernah terinstall di mmc nya nah yang kedua ini adalah cara mengganti freemair open wrt yang sebelumnya sudah terinstall freemair open wrt ke dalam mmc jadi langsung sekali dua ya saya share sekalian buat teman-teman yang masih bingung ya terutama jadi kita tunggu flashing nya ini adalah burning seperti biasanya teman-teman jadi mohon maaf ya kalau videonya terlalu panjang jadi saya pengen jelaskan secara detail jadi buat teman-teman jangan bosan-bosan buat menyimak ya kalau pengen lebih tahu ya tentang bagaimana cara sudah menginstall ke dalam mmc nya untuk proses burning apa itu burning ulang atau flashing freemair open wrt ke dalam sd card itu cukup lumayan lama ya jadi kita tunggu saja teman-teman jadi kalau sd card kalian kelasnya lebih tinggi itu jauh lebih cepat ya ini kan saya menggunakan memori vagen kelas 6 tapi sudah cukup ya sudah cukup untuk sdb open wrt tapi kalau teman-teman mau yang sd card kelas 10 itu jauh lebih bagus juga karena transfer datanya lebih cepat lagi seperti itu untuk zest nya besaran memorinya itu saya rekomendasikan ya saya sarankan minimal ya sebesar 4GB ya walaupun ada juga yang 2GB itu juga masih bisa tapi untuk freemair freemair tertentu ya yang zest nya kecil tapi lebih aman buat teman-teman itu menggunakan minimal ya memori 4GB teman-teman untuk kelasnya minimal kelas 6 ya jangan yang kelas 2 dan di bawahnya kelas 4 lah nah ini sudah berhasil untuk burning atau flash ke dalam sd card nya flash complete kita exit saja kita lihat di apa itu namanya di file explorer kita 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 ejek aja sd card nya kita ejek teman-teman kita bisa lihat tadi yang ini kan kita masih connect ya ke stb kita melalui kabelan tadi ini masih ngeload ya freemair open waiting nya menggunakan apa itu dari mmc atau rom internal stb nya teman-teman nah kita akan coba matikan stb nya dengan cara teman-teman bisa masuk ke sistem pilih shutdown ya perform shutdown nah kita bisa lihat disini nanti lampu nya juga indikator disini juga akan mati teman-teman kita close saja ya kita close nah kita cabut ya yang tadi kita burning dari card reader kita dan kita matikan aja stb nya seperti ini teman-teman nah ini kalau tadi kan ngeload nya langsung dari mmc ya karena kita sudah install ke dalam mmc nah tapi kalau kita tanamkan kembali SD card atau memory yang sudah diisi freemair open waiting maka nanti stb nya akan ngeload ya ke SD card kembali ya atau ke memory jadi yang diutamakan dari memory nya dari SD card ini jadi kalau kita tancapkan maka yang terbaca di stb adalah freemair dari SD card atau memory nya nah ketika kita cabut lagi maka yang terbaca itu freemair open wrt dari mmc nya atau memory internal nya jadi yang diutamakan tetap masih dari SD card ya jadi tidak apa-apa kita tancapkan kita colokkan kembali ya teman-teman ke dalam stb nya seperti ini nah sampai bunyi klik ya kalau sudah kita nyalakan ulang teman-teman nah seharusnya ini yang terbaca freemair yang habis kita burning ya yang kita tanam di dalam SD card atau memory card ya bukan dari mmc nya karena kita tancapkan SD card ini ke dalam stb nya teman-teman teman-teman kita tunggu lagi sampai terbaca disini teman-teman teman-teman bisa juga hapus riwayat browser ya untuk memaksimalkan bahwa nanti yang terbaca itu bener-bener dari SD card atau memory card teman-teman kita hapus data atau hapus riwayat nah disini sepertinya sudah terbaca teman-teman tadi kita lihat juga disini ya sudah terbaca kita bisa pastikan disini juga status details nah sudah terbaca ya ip stb nya kita close lagi kita close kita masuk lagi ke luci atau menu RT nya nah kita bisa login lagi teman-teman kita bisa login kita lihat disini sudah menggunakan freemare wifi off ya yang tadinya yang di dalam mmc itu kan wifi on ya ini wifi off yang kita burning di SD card atau memory card jadi kita bisa lihat sendiri bahwa yang terbaca ini adalah dari memory card atau SD card teman-teman dan ini juga versinya udah beda nih ya dari yang tadi teman-teman ini yang tadi kan openWrt nya 23 ya yang di mmc yang di memory card adalah versi 21 nah untuk cara mengganti ya yang tadi di dalam mmc atau kita update ya ke dalam mmc yang akan kita ganti menggunakan freemare yang ini yang dari SD card caranya teman-teman bisa masuk ke sistem nah kita bisa pastikan lagi di disk manager ya disini SD card nya sudah terbaca kembali ya nah ini ini adalah memory card terbaca dev mmcblk1 ya untuk mmc nya adalah dev mmcblk2 nah karena di mmc ini sudah tadi sudah terisi yang freemare openWrt 23 versi 23 maka kita harus memformat ya atau kita unmount ya istilahnya agar bisa diisi kembali yang freemare 21 yang ada dari SD card tadi yang kita burning tadi itu teman-teman nah caranya untuk memformat mmc nya atau menghapus partisi mmc nya atau sering kita sebut on-mount teman-teman bisa masuk di mount point ya kita perhatikan mmc ada di mmcblk2 ya kita masuk ke mount point kita lihat di mounted file system disini ya teman-teman kita cari yang dari mmclk2 mmcblk2 ya nah kita lihat disini nah kita unmount semua yang mmcblk2 ya yang dari yang tinggi dulu yang 4 ya 4 3 2 1 nah kalau yang ini dari SD card teman-teman nah kita unmount yang dari mmc nya yang ini kita unmount yang tiga unmount berurutan ya yang 2 unmount ya yang 1 unmount nah yang mmclblk1 biarin ya karena ini dari SD card nah kita masuk di disk manager lagi ya teman-teman nah disini teman-teman bisa klik edit yang dari mmc edit nah disini kita remove semua teman-teman kita remove semua berurutan dari bawah nah kita langsung kembali ya disini kembali atau kita klik eh disk manager lagi ya nah kalau lihat disini itu untuk mmc nya atau mmcblk2 nya itu sudah kosong kembali teman-teman nah barulah kita menginstall ya apa itu yang ee freemare yang kita dari SD card tadi ya yang versi 21 kita masukkan ke dalam mmc nya nah caranya sama seperti tadi teman-teman tinggal masuk ke amlogic service pilih menu install open urt dan pilih hg680p tentunya karena kita menggunakan hg680p kemudian kita tinggal klik install oke jadi sama caranya seperti yang tadi cuman itu bedanya kita harus memformat ya atau mengun mount ya mmc nya karena sudah terinstall tadi nah kita tunggu sama seperti tadi teman-teman nah disini sudah successful install ya nah jadi kita tinggal cabut aja atau kita matikan dulu power STB nya dengan cara kita matikan dulu ya ini tombolnya power mati kita cabut SD card nya nah apakah kita berhasil ya kita langsung nyalakan ulang ya ini saya di sini saya nyalakan ulang STB nya kita bisa close aja disini teman-teman kita disini lihat ya kita pantau teman-teman kita coba lihat kita coba lihat aja langsung di adapter nya ya nah kalau pertama masih belum bisa teman-teman sama seperti tadi ya ini masih belum bisa teman-teman udah langsung bisa nih ya tadi kan sempat ada kendala nggak bisa connect ya kita nyalakan ulang ya seperti tadi tapi disini sekali nyalakan langsung bisa jadi tidak perlu ya kita lihat di status detail disini gateway nya sudah terbaca ya untuk IPS TV nya kita close kita masuk ke browser lagi teman-teman untuk lebih memaksimalkan ya saya hapus riwayat aja teman-teman sebenarnya nggak masalah sih nggak dihapus ya tapi ini saya lebih mau hapus aja bahwasannya ini saya mau menunjukkan ini tidak ada apa itu namanya keliruan gitu kan nah disini kita lihat ya disini sudah tertanam ya stb stb freemare open wrt versi 2 1 ya yang tadinya ada di sd card atau memory card nah sekarang sudah ada di immc nya kita lihat di disk managernya disini memory card nya sudah nggak ada ya ya nggak adalah udah kita cabut ya tadi teman-teman nah disini ini 7,28 giga ini adalah dari immc nya nah seperti ini nah ini freemare yang versi off teman-teman wifi nya ini ada password nya yang tadi nggak ada password nya ya kalau yang wifi on itu oc only ya teman-teman disini juga ada file manager ada net monitor ya teman-teman ini untuk net monitor nya tidak perlu kita setting setting apa itu di net data nya atau interface nya ya jadi udah saya setting otomatis semua modem kita colok langsung bisa terbaca teman-teman nah untuk interface nya ini saya ada perubahan ya ya untuk interface nya saya buat seperti open wrt pada umumnya jadi tidak menggunakan breed ya yang tadinya breed itu ada ISP1 SP2 nah itu banyak teman-teman teman-teman yang bingung disitu nah disini saya simpelkan lagi seperti semula jadi teman-teman nanti kalau mau ganti tinggal ganti di langsung disini di edit ya disini teman-teman di device ini seperti itu ini sekalipun saya review ya untuk firmware open wrt mode by AS untuk revisi 2 teman-teman oke demikian ya mungkin video kali ini sudah saya bahas untuk cara install di MMC nya menurut saya ini sudah cukup apa ya udah cukup lah ya teman-teman semoga teman-teman bisa cepat paham ya teman-teman oke disini juga ya ini kreditnya dari bang rere juga di nah mungkin sampai disini saja video kali ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye jangan lupa di video berikutnya sampai jumpa 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 di video berikutnya